Ketua Badan Anggaran DPR RI, Saeed Abdullah, mendoakan Sri Mulyani agar bisa menjadi Menteri Keuangan lagi di era pemerintahan Prabowo Subianto. Sri Mulyani hanya memberikan jawaban singkat untuk doa tersebut. Momen doa ini terjadi dalam konferensi pers, seusai pengesahan rancangan Undang-Undang APBN 2025 di gedung DPR pada kamis siang. APBN ini akan menjadi anggaran tahun pertama Prabowo, sekaligus APBN terakhir yang disusun Sri Mulyani sebagai men-Q era pemerintahan Jokowi. Ketua Banggar DPR, Saeed Abdullah pun memuji Kinerja Sri Mulyani selama menjabat Menteri Keuangan. Dalam lubuk hati yang paling dalam, sungguh saya ingin menyampaikan. Kami sudah 9 tahun bekerjasama. Bagi kami, Ibu Menteri Keuangan itu jujur kami sampaikan adalah guru kami. Sahabat kami, mitra kerja kami, wa insya Allah semoga kita semua meridai. Tuhan mengizinkan agar beliau di 2024-2029 tetap di dalam pemerintahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Terima kasih Pak Saeed, kecuali bagian yang paling akhir tadi ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.